Kedua, kita harus melindungi kepentingan Long Tian tanpa syarat apapun kapan dan di mana kita berada. Kita tidak boleh membiarkan kepentingan dan reputasi Long Tian dirusak, dan kita tidak boleh menanggung kebencian. Kerabat dan teman yang memiliki hubungan darah dengan kalajengking biru juga akan dihukum oleh langit jika tidak, kalajengking biru akan dihukum oleh para dewa dan akan dihancurkan oleh Guntur. Pertama, kapan saja, dia sangat setia pada Long Tian. Dia tidak boleh sedikitpun tidak patuh dan mematuhi perintah Long Tian. Mulai sekarang, dia akan setia pada surga naga, makhluk hidup kerajaan naga. Dia akan mengambil posisi domain bintang Lord of Scorpio untuk sementara, dan mengambil ali domain bintang Scorpio untuk Long Tian. Ia akan melakukan yang terbaik dan tidak berani bermalas-malasan. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, ia melafalkan dengan suara rendah, hari ini, kalajengking biru, makhluk hidup, telah bersumpah ke jalan surga. Raja kalajengking biru melihatnya dengan cermat dan menemukan bahwa sumpah surga sangat ketat dan akurat dalam setiap kata. Dalam slip diok, tercatat sumpah Jitiansing ke surga, yang ditulis dalam ribuan kata. Kemudian, dia mengambil slip diok dari Jitiansing dengan kedua tangannya dan membaca isinya dengan kesadaran ilahi. Ragu-ragu lagi dan lagi, Raja kalajengking biru hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, saya menerimanya. Bagaimanapun, Master Domain hanyalah boneka, Tuhan Superior manapun bisa menjadi. Jika dia berani menolak, Jitiansing akan membunuhnya dan mendukung orang lain untuk menjadi penguasa alam bintang. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menerimanya, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Dewa kalajengking biru Wang Dun adalah diam, ekspresi dan matanya tak berdaya. Dibandingkan dengan penggunaan pil racun dan kekuatan gaib untuk mengendalikanmu, aku masih percaya pada pengekangan kekuatan surga untuk membuat Raja ini mempercayai Anda, Anda hanya perlu membuat sumpah surga. Tentu saja. Jitiansing berkata tanpa ekspresi apapun, kamu sangat pintar, tetapi kamu juga orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki kesetiaan. Tiba-tiba, Raja Dewa Kalajengking biru terkejut dan bertanya dengan getir, Tuan Longtian, apakah Anda harus mengucapkan sumpah itu? Tetapi ketika dia melihat batu giok tergelincir di tangan Jitiansing, dia teringat akan sumpah surga yang terpaksa diucapkan oleh kepala keluarga Jin Wu. Dia mengira Jitiansing akan memberinya semacam pil racun atau menunjukkan kekuatan sihir untuk mengancam dan mengendalikannya. Sebagai boneka, ia harus benar-benar setia. Pihak lain membiarkan dia menjadi penguasa alam bintang, hanya boneka. Saya tidak berani, harap tenang Dewa Kalajengking biru Wang Dun terkejut dan segera memberi hormat. Bagaimana saya bisa melupakan sumpah yang baru saja saya ucapkan? Jitiansing meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, bagaimana saya melakukan sesuatu? Apakah Anda ingin Anda mengajari saya? Saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak tertipu olehnya, apalagi membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Tapi dia masih sedikit gelisah. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuhan, apa yang akan Engkau lakukan terhadap Raja Roh Jahat itu? Raja Kalajengking biru membungkuk dan pergi. Jitiansing menganggup dan berkata, Baiklah, pergi. Raja Dewa Kalajengking biru menerima slip giok itu dan memberi hormat dengan hormat patuhi perintah Tuhan. Jika Tuhan tidak mempunyai perintah lain, saya akan pergi sekarang. Jika Anda mempunyai hal penting yang harus dilakukan, Anda harus melapor kepada Raja ini dan meminta petunjuk. Rajaku akan membantumu mengatasi musuh yang paling sulit, tapi kamu harus merebut kembali wilayah itu sendiri. Selama Anda mengabdi pada Raja dengan setia, Anda tidak hanya tidak memiliki kekhawatiran tentang hidup Anda, tetapi juga menjadi kaya dan sejahtera. Jitiansing menyimpan slip giok itu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan lusinan pesan dan menyerahkannya kepadanya, Oke, Anda telah membuat pilihan yang bijak. Raja Dewa Kalajengking biru, sepasang makhluk hidup yang tidak dapat menyukai penampilannya, tersesat dalam hati sambil memegang slip giok, akan mengembalikannya kepada Jitiansing. Cahaya langit berangsur-angsur menghilang, dan sajak menjadi tipis dan transparan. Dan dia juga telah menjadi anjing pelari setia Jitiansing, tidak berani melakukan sedikitpun ketidaktaatan dan pelanggaran semacam itu. Dia benar-benar merasa surga telah menerima sumpah dan punya akal sehat. Pada saat ini, cahaya ilahi seluruh tubuhnya dan daoyun, seperti matahari yang terik, mekar dan menjadi menyelaukan. Setelah seratus nafas, Raja Dewa Kalajengking biru akhirnya mengeraskan kepalanya dan membacakan sumpah surga. Dan di kedalaman kehampaan, terdengar semburan guntur yang tumpul, seolah-olah itu adalah bisikan jalan surga. Di sekitar Raja Dewa Kalajengking biru, ada untayan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga gumpalan sajak magis Tao di atas kepalanya. Segera, firman surga selesai setengahnya. Sekarang dia telah mengikuti teladan pemimpin klan Jinwoo dan membuat sumpah keji kepada surga untuk membatasi dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa menyakitkannya ketika kepala keluarga Jinwoo dipaksa untuk mengambil sumpah surga. Semakin banyak Raja Kalajengking biru yang membacanya, dia semakin merasa terhina dan marah, bahkan air mata pun keluar. Sangat bertele-tele sehingga setiap detail, setiap kemungkinan, terbatas pada kematian. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Semuanya bersemangat dan bersemangat. Mereka sangat ingin kembali ke garis depan dan memimpin pasukan untuk melawan. Dan dia tidak akan tinggal di Scorpio untuk waktu yang lama. Dia hanya akan menjadi pendukung kita dalam kegelapan Anda dapat yakin bahwa Master Long Tian telah mengatakan kepada saya bahwa saya akan menjadi Master Domain. Raja Kalajengking biru memahami pikiran mereka, segera menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Long Tian macam apa itu? Bagaimana saya bisa melihat posisi pemimpin daerah di Distrik Sangku? Yang paling ditakuti para jenderal ini adalah mereka bertempur dari hidup sampai mati. Pada akhirnya, pemimpin domain dirampok oleh orang lain. Raja Naga dan Surga tidak seharusnya merebut tahta penguasa domain. Saat kami merebut wilayah Raja Roh Jahat dan mengambil kendali Scorpio, Anda harus menjadi penguasa domain. Tetapi ada juga beberapa jenderal yang matang, beberapa khawatir bertanya, pemimpin aliansi, Raja Dewa Naga benar-benar datang untuk membantu. Ketika para jenderal mendengar hal ini, mereka sangat gembira dan bersorak gembira. Sekarang Raja Roh Jahat telah ditangkap olehnya, kita akan kembali ke garis depan dan bersiap memimpin pasukan untuk melancarkan serangan balik. Dia adalah teman baik dan orang tua kita. Kali ini dia datang ke Scorpio untuk membantu kita membasmi Raja Roh Jahat. Dia menahan perasaan kehilangan dan terhina, berpura-pura bermartabat dan bahagia, dan berkata dengan bangga, yang kuat saat ini adalah Raja Dewa tertinggi dari Kerajaan Naga, Tuan Long Tian. Secara alami, Raja Kalajengking Biru tidak akan mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, citra agungnya akan runtuh seketika. Orang-orang sangat bingung, tanya Raja Dewa Kalajengking Biru, tidak sabar untuk meminta informasi. Pemimpin aliansi, kami baru saja melihat bahwa anda penuh dengan cahaya ilahi dan kekuatan misterius muncul. Apakah orang kuat yang mengajarimu? Apakah pemuda berbaju putih itu adalah Dewa Puncak? Apakah kamu berteman dengannya? Tuhan, apa yang baru saja engkau bicarakan dengan pemuda berjubah putih itu? Apakah kamu baik-baik saja, kawan? Begitu dia memasuki kapal perang, para Jenderal Senwang yang gugup dan waspada segera mengelilinginya. Di sisi lain, Raja Kalajengking Biru kembali ke kapal perang di bawah pengawasan ribuan tentara. 3.942 Haha tidak sesederhana itu. Jitiansing tertawa dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu ketahui tentang Raja Changfeng dan yang tertinggi? Beritahu Raja ini dengan jujur. Mata Raja Roh Jahat bersinar dan hatinya bersinar dengan harapan. Dia bertanya dengan cepat, bisakah kamu melepaskanku setelah aku menjawab pertanyaanmu? Alasan kenapa aku tidak membunuhmu adalah karena aku masih punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Jitiansing mencibir lagi dan berkata, sekarang hidup dan matimu dikendalikan oleh Raja ini. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Bukan begitu. Raja Roh Jahat bertanya. Apakah menurut Anda Raja takut terhadap pendukung Anda? Jitiansing menatapnya dan berkata sambil mencibir, menurutmu apakah Raja ini tidak membunuhmu dan mempertahankan hidupmu, melainkan membicarakan kondisinya denganmu? Raja Dewa Kalajengking Biru tidak hadir, katakanlah, syarat apa yang ingin Anda lepaskan dari saya. Tetapi Jitiansing belum membunuhnya sejauh ini, jadi dia melihat harapan untuk bertahan hidup dan berpikir Jitiansing ingin bernegosiasi dengannya. Hanya dia dan Jitiansing yang berada di bintang mineral yang sunyi dan dingin. Raja Roh Jahat sangat waspada. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Raja Kalajengking Biru tidak ada. Long Tian, apa yang ingin kamu lakukan Wang Dun, Dewa Roh Jahat, bangun dan menatap Jitiansing dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Jitiansing melambaikan sinar cahaya emas, bukan ke kepala Raja Roh Jahat. Wah, Raja Roh Jahat masih koma, terbaring tak sadarkan diri di tanah. Namun, dia tidak terburu-buru menampilkan kekuatan menelannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan Raja Dewa Roh Jahat yang terluka parah dan melemparkannya ke tanah. Jitiansing kembali ke bintang biji dan menawarkan untuk menebus mutiara, sehingga mutiara dapat terus melahap bintang. Untuk rencana hari ini, dia hanya dapat mematuhi pengaturan Jitiansing, kembali memimpin pasukan untuk melakukan serangan balik dan menduduki wilayah bintang Scorpio sesegera mungkin. Secara khusus, dia telah membuat sumpah surga, dan dapat dikatakan bahwa hidup dan mati ada di tangan Jitiansing. Apalagi menghadapi orang kuat misterius ini, tidak mau main-main, yaitu mengajari kapak, dan mencari jalan buntu sendiri. Karena dia tahu, dia juga merupakan Raja Dewa Puncak, Jitiansing jauh lebih mengerikan daripada kepala klan Jinwu dan Longyan. Tetapi begitu dia melihat Jitiansing, dia merasakan ketakutan dan kekaguman di lubuk hatinya dan tidak ingin berada di sisinya sejenak. Meskipun demikian, Jitiansing belum menanganinya. Jitiansing telah lama menebak bahwa yang tertinggi adalah salah satu dari lima dewa. Tidak ada informasi atau petunjuk lain. Adapun dewa tertinggi di balik Dewa Changfeng, Raja Roh Jahat belum pernah melihatnya, tetapi telah mendengarnya beberapa kali. Namun meski begitu, Raja Changfeng tidak puas dan sering menegur Raja Roh Jahat. Selama beberapa ratus tahun terakhir, sumber daya budidaya yang diambil oleh Raja Roh Jahat untuknya telah melebihi 1 miliar yuan. Setiap kali dia datang, dia akan mengambil sejumlah besar sumber daya budidaya dan mendesak Raja Roh Jahat untuk menyatukan seluruh alam bintang sesegera mungkin. Raja Changfeng selalu menghantui dan mengembara. Dia datang ke Scorpio setiap 100 tahun. Raja Roh Jahat memberitahu Ji Tianxing tentang proses dia mengenal Raja Changfeng. Tentu saja, saya tidak suka melawannya, tetapi saya gagal total tanpa 10 gerakan. Tetapi saya ingin menjadi dalang boneka dan mengikuti instruksi dan pengaturannya. Ratusan tahun yang lalu, dia datang ke Scorpio untuk mencari saya dan berkata bahwa dia akan mendukung saya untuk menjadi Master Domain. Raja Dewa Roh Jahat benar-benar mematahkan gagasan kebetulan dan hanya bisa menjawab dengan jujur, saya jarang bertemu Raja Changfeng. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari alam ilahi dan bekerja untuk Tuhan Yang Mahasa. Jangan buang waktu, itu pilihan Anda. Tetapi saya telah melihat bahwa Anda memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, jadi saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Ji Tianxing masih terlihat acu-ta'acu dan berkata, Jika kamu ingin mati, tentu saja aku bisa membantumu. Tetapi masih ada sedikit rasa keras kepala di hatinya, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, Tunggu apa lagi? Jangan bunuh aku dulu tidak hanya hidup dan matinya dikendalikan oleh Ji Tianxing, namun sekarang dia tidak memiliki inisiatif dan tidak ada harapan untuk membalikkan keadaan. Raja Roh Jahat tiba-tiba menjadi kaku, dan jejak keberuntungan serta kepercayaan terakhir di hatinya juga hancur. Jika saatnya tiba, mengapa saya harus terlalu sering menginterogasi Anda? Ji Tianxing meliriknya dan berkata dengan nada menghina, Anda mungkin melupakan satu hal. Bahkan jika Raja membunuh Anda, Anda masih dapat menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menyempurnakan ingatan jiwa Anda. Haha kalau begitu, Anda tidak akan ingin mendengar kabar dari mereka. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana jika saya menolak menjawab. Apakah kamu akan membunuhku? www.novelhold.com, pembaruan web novel tercepat. Saya berharap Raja Dewa Changfeng datang untuk menyelamatkannya secepatnya, membunuh Raja Dewa asing, dan menenangkan kekacauan di Scorpio. Saat ini, dia melarikan diri dari Ji Tianxing dan bersembunyi di bintang langit. Dia hanya mengatakan bahwa dia terluka parah, dan para perwira serta anak buahnya juga terluka parah, jadi dia melukai Ji Tianxing. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan bahwa dia ditangkap oleh Ji Tianxing. Bahkan isi permohonan bantuannya tidak perlu dikompilasi. Katakan saja sejujurnya, tetapi ini juga merupakan gambaran sebenarnya dari situasinya saat ini, jadi suara dan nadanya sangat natural. Meski terpaksa bertindak, dia sengaja membawa Raja Aeolus ke sini. Dia diam-diam mengeluarkan slip diok pesan khusus dan meminta bantuan dari Dewa Changfeng. Karena ini adalah perintah, Raja Roh Jahat pasti mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap perintah. Ingat, Raja ini tidak sedang tawar-menawar denganmu, ini adalah perintah tetapi menurut saya, ini hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dalam sekejap. Ji Tianxing memahami pikirannya dan berkata dengan nada menghina, di matamu, Raja Changfeng dan enam pengawalnya mungkin adalah yang paling kuat. Dia hanya tidak ingin melakukan ini, karena takut Raja Changfeng akan menyelesaikan masalah dengannya dan mendukung orang lain untuk menjadi penguasa domain, dan dia akan menjadi anak terlantar. Tentu saja, Raja Roh Jahat tidak mengkhawatirkan Ji Tianxing terbunuh. Long Tian, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu, kamu ingin bunuh diri Raja Roh Jahat mencibir, dia adalah Raja Puncak. Terlebih lagi, setiap kali dia datang ke Scorpio, ada enam penjaga di sekelilingnya, semuanya adalah Dewa Superior. Mengapa tidak, Ji Tianxing mengangkat alisnya, Raja Roh Jahat itu tertegun sejenak, dan langsung menebak niatnya. Lalu dia berteriak kaget, apakah kamu gila? Anda ingin membawanya ke sini dan merancang untuk membunuhnya. Bagus. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum penuh arti, Anda segera memanggil dia untuk meminta bantuan dan biarkan dia datang ke sini untuk menyelamatkan Anda. Raja Roh Jahat mengangguk lagi. Ji Tianxing bertanya lagi, lalu dia harus tahu bahwa Anda telah membawa banyak orang kuat untuk mencegat Raja ini. Raja Roh Jahat mengangguk. 3943. Lagi pula, hubungan antara kamu dan Raja Kalajengking Biru tidak begitu dekat. Raja Roh Jahat mencibir, pada awalnya, saya memang punya ide ini. Bagaimanapun, Anda mengatakan bahwa siapapun yang mendukung Anda menjadi master domain, Anda hanyalah boneka. Raja sangat penasaran, kenapa kamu tidak meminta ampun padaku. Daripada Raja Dewa Kalajengking Biru, saya akan mendukung Anda menjadi pemimpin domain. Mendengar ini, Ji Tianxing bertanya lagi, kamu sangat menghargai hidupmu, dan Chengfunya sangat dalam. Secara alami, Anda tahu cara bertahan hidup. Jika dia dapat membantu saya seperti Anda membantu Raja Kalajengking Biru, saya akan mengambil kendali alam Scorpio. Jadi, baginya, saya hanyalah anak terlantar yang bisa ditinggalkan di saat kritis. Raja Roh Jahat tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya darinya, lalu dia berkata, karena dia bisa menjadikanku master domain, dia juga bisa mendukung orang lain. Ji Tianxing tertawa, apakah hanya karena alasan ini? Saya khawatir itu tidak cukup. Jika Anda bisa membunuhnya, itu mungkin hal yang baik bagi saya bagaimana mungkin aku tidak membenci orang brengsek seperti itu. Dia hanya tahu cara mengambil dan memeras sumber daya Scorpio. Tetapi kekuatannya lebih kuat, dia ingin menjadi lebih unggul dari saya dan membiarkan saya menjadi master domain boneka. Bahkan jika saya mengalahkan Raja Dewa Kalajengking Biru dan menduduki domain bintang Scorpio, itu juga merupakan penghargaan saya. Mata Raja Roh Jahat itu sedikit redup, dan dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun Raja Changfeng adalah pendukung di belakangku, dia belum memberi saya bantuan praktis. Menurut hukum, Anda harus mengharapkan dia datang dan membunuh Raja. Bagaimana Anda dapat membantu saya mendengar ini? Jitian Sing agak terkejut dan bertanya, Raja Dewa Roh Jahat, bukankah Anda master domain yang dipilih oleh Raja Dewa Changfeng? Anda masih punya waktu satu bulan untuk memasang jebakan terlebih dahulu di bintang langit jika dia menerima pesan saya, dia akan segera datang menyelamatkan. Dia takut dia akan tiba dalam sebulan. Raja Dewa Roh Jahat dengan cepat berkata kepada Jitian Sing, menurut logika, Raja Dewa Angin Panjang akan segera tiba di bintang jauh. Batu diok itu mengecil menjadi pita dan menghilang dalam kehampaan yang gelap. Wah, Jitian Sing mengangguk, yang secara diam-diam mengizinkan Raja Roh Jahat mengirim pesan. Namun, hanya ada sedikit yang kuat di kerajaan atas. Bintang itu tidak besar, tapi ada makhluk hidup di sana. Raja Roh Jahat menunjuk ke bintang sekitar 200 juta mil jauhnya di barat laut. Bintang mana di dekat Anda yang merupakan bintang langit yang Anda bicarakan? Dia tidak menyangka Jitian Sing, yang hanya melihat satu sisi dirinya, benar. Ini adalah rahasia terbesarnya dan kebenaran yang dia coba tutupi selama hampir 10 ribu tahun. Wajahnya yang berlumuran darah langsung terkejut. Di mata merahnya, jejak ketakutan muncul. Pada saat ini, Raja Roh Jahat sangat lemah, dan jubah serta udara hitam yang digunakan untuk menutupi wajahnya tidak dapat menghentikan penjelajahan Jitian Sing. Jitian Sing berkata sambil mengamati ekspresi Raja Roh Jahat. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan ilahi untuk menekannya, taji tulang akan menembus tubuh dan menumbuhkan dua sayap tulang di belakang benarkan. Apalagi tulang punggung Anda tidak berdiri tegak dan terdapat beberapa duri. Jika Raja ini benar, tubuhmu seharusnya gelap seperti tinta, ditutupi sisik dan sisik, serta sepasang cakar yang tajam. Tetapi seperti Anda, masih jarang menutupi tubuh Anda dengan jubah hitam dan kabut, dan wajah Anda dengan jubah. Jitian Sing memandangnya dan berkata dengan nada rendah, meskipun ada ras alien yang tak terhitung jumlahnya di wilayah bintang Scorpio, bentuk dan kostumnya bermacam-macam. Raja Roh Jahat menjadi semakin bingung dan mencibir, saya hanya orang kecil. Anda dapat membunuhnya sesuka hati. Apa yang bisa diselidiki? Lumayan. Jitian Sing mengakuinya dengan jujur. Raja Roh Jahat menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, bagaimana kamu tiba-tiba terpikir untuk menanyakan hal ini? Apakah Anda ingin menyelidiki identitas saya? Keduanya terdiam beberapa saat, dan Jitian Sing bertanya lagi, dari mana asalmu? Seharusnya tidak dilahirkan di bintang yang jauh. Karena dia tahu tidak ada gunanya membuat Jitian Sing marah. Melihat dia begitu percaya diri, Raja Roh Jahat itu mencibir pada dirinya sendiri, tetapi tidak membuka mulut untuk berdebat. Tetapi sayang sekali ketika Anda bertemu Raja ini, Anda pasti akan kecewa. Jitian Sing berkata sambil tersenyum, harus dikatakan bahwa hanya rumput tembok seperti Anda yang dapat bertahan sampai akhir. Raja Roh Jahat diam, diam-diam. Ketika Raja dan Raja Kalajengking Biru dibunuh oleh yang tertinggi, Anda bisa hidup sampai akhir dan tetap menjadi master domain, bukan? Dan Anda tidak ingin bergabung dengan Raja, yaitu, Anda tidak ingin menyinggung yang tertinggi, sehingga Anda bisa berumur panjang. Jitian Sing segera mengetahuinya dan berkata sambil tersenyum ringan, jadi, Anda hanya mencoba menyelamatkan hidup Anda untuk saat ini. Jika saya berlindung kepada Anda, cepat atau lambat saya akan dibunuh oleh yang maha kuasa. Selamat Tuhan yang maha sayang tangan, kamu tetap akan mati. Kamu siapakah kamu? Tentu saja, Raja Roh Jahat tidak mau mengakuinya, tetapi kewaspadaannya terhadap Jitian Sing segera penuh. www.novelhold.com Pembaruan Web Novel Tercepat Tentu saja, Anda sekarang adalah Raja Dewa yang kuat, jadi Anda bukan hanya keluarga iblis, tetapi juga pemimpin di antara mereka. Dewa iblis ini adalah ras yang kejam dan haus darah, kejam dan berdarah dingin, dan juga ras yang dikutuk oleh surga. Jitian Sing tersenyum dan berkata, Rasmu disebut iblis oleh dunia. Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu bahwa, hati Raja Dewa Roh Jahat bergetar, akhirnya tidak dapat membantu, juga tidak dapat bersembunyi. Nada suara Jitian Sing tidak lambat, dan sangat percaya diri, tenang. Sampai kamu menjadi dewa, kamu bisa menyerap kekuatan bintang dan kekuatan Tuhan, maka kamu akan terbebas dari rasa sakit itu. Tubuh Anda akan membengkak, berubah bentuk, dan berubah bentuk, yang akan membuat Anda sengsara. Saat bulan Purnama dan bintang bersinar, sulit bagi Anda untuk menekan daya ledak di tubuh Anda. Sebelum Anda menjadi dewa, ketika kekuatan Anda rendah, darah ras memberi Anda kekuatan yang kuat, tetapi juga membawa penderitaan yang luar biasa. Ngomong-ngomong, saya memikirkan hal lain. Jitian Sing tidak khawatir. Dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak punya anak karena kamu tidak berani melakukan kontak fisik dengan orang lain, karena takut rahasiamu terbongkar. Orang-orang di bidang bintang Scorpio semua tahu bahwa saya hanya memiliki satu putra, yaitu Marsikal Leiming menghadapi pertanyaan agresif Jitian Sing. Dia berada dalam kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya bisa memejamkan mata dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, dan saya tidak punya anak. Namun, tubuhnya rusak parah, kekuatan sucinya disegel, dan tubuhnya dilarang oleh Jitian Sing, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, dia sangat takut, hanya ingin pergi untuk melarikan diri. Raja Dewa Roh Jahat benar-benar bingung. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, mencoba mencari tahu dan menganalisis asal-usul dan niat Jitian Sing. Terlebih lagi, kamu bukan ras biasa di Scorpio, kan? Jitian Sing tidak menjawab pertanyaannya, tetapi terus bertanya, apakah kamu punya orang tua, saudara, atau anak? Di mana mereka sekarang? Apakah bentuknya sama denganmu? 3.944 Batas bawah, Dewa Roh Jahat Wang Dun tercengang. Membunuh jutaan iblis, itulah yang saya lakukan sebelum saya terbang tinggi. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan dunia naga, bukan pula dunia dewa, melainkan dunia bawah. Saya telah mencari di sembilan wilayah bintang, namun saya belum pernah ke kerajaan naga dan dunia dewa. Setelah jeda, dia bertanya dengan suara yang dalam, di mana kamu menemukan jutaan setan. Apakah itu kerajaan naga atau dunia dewa? Sekarang mungkin saya satu-satunya iblis yang tersisa di dunia. Tetapi selama lebih dari 2.000 tahun setelah itu, mereka mati satu persatu. Saat saya menemukannya, itu terjadi 10.000 tahun yang lalu. Raja Roh Jahat menjawab tanpa daya, seperti yang Anda katakan, mereka semua dikutuk oleh surga. Kapan kejadiannya? Di mana selusin setan itu sekarang? Jitian Sing sedikit terkejut dan bertanya sambil tersenyum. Oh, Anda telah mencari di wilayah sembilan bintang dan hanya menemukan selusin setan. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang iblis yang dibantai untukmu? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Bagaimana kita bisa membunuh jutaan setan? Saya juga telah mengumpulkan dan membaca banyak buku kuno untuk mencari informasi tentang ras ini. Di dunia ini, tidak ada yang tahu. Matanya terbuka dengan marah, dan dia menggeram marah dan ngeri, itu tidak mungkin. Saya menghabiskan lebih dari 3.000 tahun mencari wilayah bintang sembilan, tetapi hanya selusin garis darah iblis yang ditemukan. Ibarat palu godam, menghentakkan semangatnya. Kata-kata Jitian Sing, seperti pisau tajam, menusuk ke dalam hati Raja Roh Jahat. Saya pernah disebut sebagai tukang jagal iblis oleh dunia, dan iblis yang saya bunuh berjumlah jutaan. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa memberitahumu sesuatu. Jitian Sing menatapnya dengan cibiran di mulutnya. Raja Roh Jahat, menurutmu apakah kita harus ngobrol baik-baik? Pada saat ini, dia dipenuhi ketakutan, dan seluruh tubuhnya tidak berdaya di tanah, terengah-engah. Tetapi hari ini, di hadapan Jitian Sing, dia tampak seperti pria transparan tanpa rahasia apapun. Agar tidak diperhatikan, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, ajaib, selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa mempercayai siapapun, apalagi mengungkapkan rahasianya. Dia tidak takut, khawatir dan cemas. Selama lebih dari 10.000 tahun, Raja Roh Jahat berusaha menyembunyikan fakta ini karena takut ketahuan oleh siapapun. Tidak seperti alien kuat di wilayah bintang utama, bahkan iblis pun belum pernah mendengarnya, dan mustahil untuk memahaminya. Dia tidak yakin Jitian Sing mengenal iblis dengan baik. Setelah berhadapan dengan Raja Roh Jahat, Jitian Sing terus melemparkan dan melahap bintang biji. Ruang itu tidak besar, hanya kegelapan dan gurun tak berbatas, dingin dan mati, dia sekali lagi menempatkan Raja Roh Jahat ke dalam pagoda 9 hari 10 juai dan menekannya di ruang ketiga. Suwa, Dengan itu, dia mengulurkan tangan lagi dan mengeluarkan cahaya kemasan, yang membuat Raja Roh Jahat pingsan. Tetaplah dalam kegelapan dan menenangkan diri jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu sampai kamu menemukan jawabannya. Jitian Sing terlalu malas untuk bertengkar dengannya. Dia berkata dengan tenang, Yah, tidak ada gunanya mengatakan itu. Saya ingin menyelidiki asal-usul setan dan beberapa rahasia. Mengapa Anda tidak ingin mengetahuinya? Raja Roh Jahat tidak takut, dan beberapa tidak berpikir demikian. Dia mencibir dan berkata, Haha kutukan apa yang pernah kualami. Masih takut dengan ancaman Anda. Bahkan jika saya tidak membunuhmu, ada ribuan cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jangan lupa, tergantung mood saya. Jitian Sing meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Haha kamu tiba-tiba menemukan nilai dirimu sendiri, dan merasa bahwa hidupmu telah terselamatkan. Selama saya mati, Anda tidak akan pernah menemukannya. Banyak buku dan petunjuk kuno yang saya temukan disimpan di tempat yang sangat rahasia. Tanpa menunggu Jitian Sing membalas, dia berkata dengan suara yang dalam, Jangan mengancam saya dengan ingatan tentang roh yang memurnikan. Ingat, saya hanya dapat sebagian dari informasi dan petunjuk. Jika kamu membunuhku, kamu tidak ingin mengetahui rahasia iblis. Sekarang saya adalah iblis terakhir di dunia, jangan berani membunuh saya. Tetapi sayang sekali Raja Roh Jahat mencibir dengan bangga, Hahaha pembunuh iblis. Apakah Anda ingin mengetahui rahasia iblis kami? Oleh karena itu, dia akan memeriksa ulang Raja Dewa Roh Jahat, berharap dapat menambahkan beberapa petunjuk. Mengenai asal-muasal iblis, dan peran apa yang mereka mainkan dalam perang kuno, dia tidak begitu jelas. Bahkan dunia lima elemen kemungkinan besar akan hancur dan jatuh ke dunia bawah pada periode tersebut. Misalnya, Yao Guang, ibu umat manusia, mengorbankan dirinya untuk menekan iblis. Faktanya, Jitiansing secara samar-samar mengetahui sesuatu, yang seharusnya ada hubungannya dengan perang kuno 30 ribu tahun yang lalu. Tahukah Anda asal-muasal setan? Tahukah Anda mengapa iblis dikutuk oleh surga ayolah? Anda sudah menyelidiki begitu banyak buku kuno. Petunjuk apa yang Anda temukan? Jitiansing berkata dengan tenang, iblis di alam bawah juga telah dikutuk oleh surga. Mereka ditakdirkan tidak bisa menjadi dewa dan terbang. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjadi dewa dan terbang ke sini. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat Sore ini, saat matahari terbenam, target akhirnya muncul. Jitiansing membuka matanya dan mengakhiri meditasinya. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Ini adalah medan perang pertama yang dipilih Jitiansing. Di bawah lautan awan, terdapat puncak yang menjulang tinggi dan curam setinggi pedang raksasa. Ia tetap tidak terlihat, duduk di lautan awan putih, menenangkan diri dan bermeditasi, serta memperhatikan gerakan dan keheningan dalam kehampaan. Menyiapkan medan perang, Jitiansing kemudian bersembunyi di bintang langit, diam-diam menunggu kedatangan Raja Dewa Angin Panjang. Bahkan jika Raja Dewa Chang Feng datang bersama ribuan dewa, Jitiansing dapat menghadapinya dengan tenang. Hanya setelah pengaturan Jitiansing selesai, kami dapat memastikan semuanya aman dan sehat. Ini bukan untuk takut pada Raja Chang Feng dan kenam pengawalnya, tapi untuk berjaga-jaga. Dan memilih dua tempat sebagai medan pertempuran, mengubur beberapa hal terlebih dahulu, sebagai pertanda pertempuran tersebut. Oleh karena itu, setelah Jitiansing datang ke bintang Tian Chang, dia hanya mengamati wilayah dan topografi bintang tersebut. Dengan kekuatan Raja Chang Feng, selama Anda berhati-hati dan berhati-hati, Anda akan menyadari perbedaan dan bahayanya. Tentu saja, dia tidak akan memasang banyak jebakan di bintang langit. Jitiansing mengumpulkan manik-manik dan pergi dengan puas, terbang menuju bintang langit tidak jauh dari sana. Kekuatan memperbaiki Tian Zhu telah dikembalikan ke artefak tingkat Raja. Sekarang, dunia lima elemen sedang mengalami kebangkitan aura, yang diperkirakan akan terus berlanjut selama bertahun-tahun. Lima elemen dunia dan mutiara surga juga telah dilengkapi dengan kekuatan tak terbatas. Jitiansing memperoleh kekuatan sihir dalam jumlah besar, dan kekuatannya semakin meningkat. 3945 Raja Chang Feng membawa tangannya ke belakang dan memberi perintah tanpa ekspresi. Kirim pesan kepada Raja Roh Jahat, beritahu dia bahwa tempat duduknya telah mencapai bintang langit, dan minta dia melaporkan posisinya. Raja tertinggi dari dunia dewa. Tidak diragukan lagi bahwa pria berbaju besi emas ini adalah Raja Chang Feng. Dia memiliki rambut emas panjang, dan di mata coklat gelapnya, ada aura dingin dan keagungan. Di balik empat sayap emas, seperti sayap elang, garis-garis halus yang kuat dan kuat. Ia memiliki ciri khas laki-laki protos, tingginya lebih dari sepuluh kaki, badannya megah. Pada saat ini, di kokpit kapal perang, seorang pria protos yang mengenakan baju besi emas dan empat sayap emas di punggungnya menatap ke arah bintang langit tanpa ekspresi. Kapal perang itu melayang di angkasa dan tidak bergerak dengan enteng. Dalam sekejap mata, kapal perang itu, seperti elang naga, melewati celah dan memasuki langit bintang Chang. Sua, Raja Chang Feng tidak terkejut dengan situasi ini. Lagi pula, dia juga tahu bahwa Raja Roh Jahat itu pemarah dan lemah. Dan Raja Roh Jahat tidak melakukannya dengan baik, dan dia tidak membunuh Raja Dewa Asing itu, yang juga sesuai dengan harapannya. Dalam kognisi Raja Dewa Angin Panjang, hanya Raja Dewa Alien tingkat 9 yang hanya mengalami gangguan di wilayah bintang Scorpio. Ini bukan hanya karena Raja Chang Feng mengandalkan kekuatannya yang tinggi, tetapi juga karena pesan yang dikirimkan oleh Raja Roh Jahat tidak menunjukkan kekuatan Jitian Sing. Tetapi sekarang tampaknya Dewa Angin Panjang yang melayang ke langit, jelas tidak memperhatikannya. Dalam hal ini, dia akan berada dalam posisi pasif, dan sulit menemukan kesempatan untuk menyerang Raja Chang Feng. Jitian Sing juga khawatir Raja Chang Feng akan lebih berhati-hati dan diam-diam menyelinap ke langit bintang Chang. Secara umum, hanya Raja Tertinggi yang memiliki kapal perang sekuat itu. Kapal perang itu bermutu tinggi. Itu adalah artefak kelas atas di tingkat Raja. Itu juga diukir dengan banyak susunan ilahi yang kuat. Namun, ia dapat merasakan bahwa kapal perang tersebut memancarkan aura keagungan dan keagungan, seperti hewan raksasa yang menerobos langit dan bintang. Meskipun Jitian Sing berada 100 ribu mil jauhnya dari kapal perang, dia tidak dapat melihat bentuk dan bentuk kapal perang tersebut. Penghalang luar angkasa bintang Tian Chang telah terkoyak. Sebuah kapal perang 3000 Zhang Long berbentuk elang naga memasuki langit bintang Chang melalui celah-celah. Dengan datangnya suara yang tajam, retakan lebar muncul di langit. Klik, klik. Chang Feng juga mengetahui bahwa kekuatan sihir dan kekuatan Raja Roh Jahat sangat istimewa dan memiliki tanda yang sangat jelas. Itu adalah fluktuasi cahaya dan kekuatan khusus yang akan muncul ketika Raja Roh Jahat menunjukkan keterampilan sihirnya. Dia seharusnya berada di gunung itu, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Ketika kapal perang melaju ke puncak gunung, Raja Chang Feng berkata, baru saja saya melihat ada percikan darah di bukit itu. Kenam penjaga tersebut tidak mengerti maksudnya, namun Raja Dewa yang mengoperasikan kapal perang tersebut tidak segan-segan melaksanakan perintah tersebut. Raja Chang Feng menunjuk ke lautan awan luas di bawah dan melihat ke puncak yang mengjulang di lautan awan. Silakan, ke puncak gunung. Ketika beberapa penjaga mulai memprotes, Raja Chang Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan memancarkan cahaya dingin di matanya. Kemampuan anak ini tidak kalah dengan Raja Dewa Roh Jahat, namun lebih mudah dijinakkan dan dikendalikan, Tuhanku, Anda mungkin kandidat yang baik untuk menemui Lei Ming, putra Raja Roh Jahat. Orang dewasa membutuhkan boneka yang patuh, bukan boneka yang tidak kompeten tetapi ambisius. Apa yang dikatakan Tuhan itu benar sekali. Bertahun-tahun yang lalu, bawahanku melihat bahwa Raja Roh Jahat memiliki hati yang berbeda dan memiliki dendam terhadapnya. Enam penjaga negara bagian Shen Wang juga mengangguk setuju. Jelas sekali, Raja Dewa Chang Feng sangat tidak puas dengan kinerja Raja Dewa Roh Jahat dan telah berencana untuk mendukung orang lain untuk menjadi Master Domain. Jika ini selesai, kami akan melenyapkannya. Orang yang tidak kompeten dan tidak patuh ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi Master Domain. Bukan ide yang baik membiarkan kuda melakukan hal-hal kecil sendirian. Bajingan tidak kompeten ini, bukankah dia bilang bersembunyi di bintang untuk menyembuhkan lukanya? Mengapa Anda tidak kembali kepada kami? Raja Chang Feng menunggu sekitar seperempat jam, tetapi Raja Roh Jahat tidak membalas pesannya. Dia khawatir. Pesan Slip Giyok terbang ke Jitian Sing, tetapi mereka tidak bisa memasuki pagoda, jadi Raja Roh Jahat tidak bisa mendapatkannya. Namun, Raja Roh Jahat ditekan oleh Jitian Sing di pagoda 9 hari dan 10 juwe, masih dalam keadaan koma. Setelah keheningan berakhir, mereka semua menunggu kabar. Salah satu dari mereka menuruti perintahnya dan segera mengeluarkan Slip Giyok untuk mengirim pesan kepada Raja Roh Jahat. Enam Raja Dewa ini persis seperti yang dikatakan oleh Raja Dewa Roh Jahat. Pengawal Raja Chang Feng juga merupakan tangan terpercaya Raja. Tanpa kecuali, keenam orang ini semuanya protos dari alam Dewa, dan kekuatan mereka berada di sekitar alam ke-7 dan ke-8. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Tanpa menunggu orang tersebut selesai berbicara, cahaya kemasan tiba-tiba menyala di lautan awan di sekitar puncak gunung. Enam penjaga menjadi semakin waspada. Seseorang mengirim pesan untuk mengingatkan mereka, Tuanku, situasinya agak aneh. Kita harus berhati-hati. Raja Chang Feng, dengan alis terkunci, memperluas akal ilahi untuk menjelajahi situasi di gunung. Jangan bicara tentang jebakan dan penyergapan. Bahkan Raja Roh Jahat pun belum ditemukan. Saya melihat tidak ada hantu di gunung. Raja Chang Feng, dengan tangan kosong, berdiri dengan angku di atas lautan awan, dan mengerutkan kening ke puncak gunung yang kosong. Tujuh orang muncul di langit, dan enam penjaga segera mengeluarkan pedang mereka dan berpencar untuk mengamati situasi sekitar dengan waspada. Sua-sua, kapal perang digantung di atas peron, dan Chang Feng Senwang keluar dengan enam penjaga Senwang. Medan di puncak gunung relatif datar, radius puluhan mil, seperti platform yang sangat besar. Gunung ini, tersembunyi di balik lautan awan, tingginya 10 ribu kaki dan luasnya ribuan mil. Selama percakapan, kapal melintasi lautan awan dan mencapai puncak gunung coklat. Jika dia benar-benar berani memiliki ide yang berbeda, maka kursi ini bahkan tidak perlu mencari alasan, tinggalkan saja dia jangan katakan bahwa dia menyergap kursi ini. Meskipun dia dan orang kuat dari ras lain melakukan penyergapan, itu juga untuk mencari kematiannya sendiri. Tetapi Raja Chang Feng tidak memperhatikannya sama sekali. Dia mencibir dengan nada menghina, saya percaya Raja Roh Jahat memiliki pikiran dan keberanian untuk memberontak, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Enam orang ini tidak hanya pengawal Raja Chang Feng, tetapi juga penasihat dan wadah pemikirnya. Tentu saja, mempertimbangkan berbagai hal secara lebih komprehensif. Bagaimana jika Raja Roh Jahat memberontak dan memasang jebakan di sana untuk menyergap kita? Tuhanku, mungkinkah Raja Roh Jahat diserang oleh orang-orang kuat dari negara lain dan mereka bertempur di sana? Tuhanku, mohon berhati-hati dan waspada terhadap penipuan. Beberapa penjaga tidak percaya diri seperti dia, mereka khawatir dan mulai mengingatkan mereka satu demi satu. 3946 Wah! Tidak diragukan lagi bahwa organ dalam dan denyut jantungnya telah hancur oleh cahaya dingin, dan tubuhnya mati di tempat. Badannya kaku, masih menjaga postur waspada, namun Leng di situ, tak mampu bergerak. Di depannya, darah dewa emas terciprat ke lautan awan. Dengan suara teredam yang keluar, penjaga raja dewa dari delapan alam tertusuk oleh cahaya dingin sebelum dia bisa melawan dan menghindar. Bang! Namun, dalam sekejap, Han Mang melintasi jarak seratus sang dan menikam dada pengawal raja dewa. Iya, itu hanya sebuah tenda putih kecil, hanya seukuran ibu jari, tiba-tiba muncul di langit. Wah! Pada saat ini, di belakang kanan belakang gunung wanzang, di belakang penjaga raja dewa delapan alam, cahaya dingin tiba-tiba menyala. Menghadapi semua dewa Scorpio, dia tak terkalahkan. Bagaimanapun, dia adalah raja puncak dan memegang artefak tingkat raja. Ketika dia ingin datang, meskipun raja roh jahat memanggil banyak dewa dan raja untuk menyergap di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia tidak khawatir sama sekali, dia juga tidak takut dengan konspirasi raja roh jahat. Meskipun perasaan ilahi raja dewa Chang Feng masih mencari, di mana roh jahat raja dewa bersembunyi. Keluar dan mati dengan kekuatan dan kemampuan Anda, tidak peduli seberapa hati-hati Anda, Anda tidak dapat menggoyahkan kursi ini. Hahaha setelah seratus tahun absen, Anda tidak hanya memiliki banyak keberanian, tetapi juga memiliki ide-ide fantastis dan angan-angan. Melihat ke puncak gunung yang kosong, dia berkata dengan suara nyaring, roh jahat, kamu benar-benar berani memasang jebakan di sini dan menyergapku. Enam raja para dewa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, tetapi raja Chang Feng tetap tenang dan tenang. Lindungi yang mulia, waspadalah menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, ke enam dewa terkejut, dan dengan cepat menyebarkan suara dan berteriak, hati-hati, ada penyergapan di sini. Namun, enam dewa tertinggi jelas merasa nafas mereka tidak lancar, gerakan mereka sulit, dan kekuatan suci mereka menjadi lamban. Raja dewa Chang Feng berkata bahwa dia tidak terlalu terpengaruh. Perisai cahaya adalah susunan dewa yang sangat besar, memancarkan cahaya terang, melepaskan kekuatan dewa untuk menekan langit dan bumi, menutupi raja dewa Chang Feng dan lainnya. Tentu saja, raja angin panjang dan enam penjaga, serta kapal perang mereka, juga tersegel di dalam perisai cahaya. Namun, seiring berjalannya waktu, topeng emas ribuan mil terbentuk, menghalangi lautan awan dan seluruh puncak raksasa. Pada saat itu, langit tertutup awan. Sosok emas berbentuk berlian terbang keluar dari atas kepalanya. Binatang tercelah, raja roh jahat menghianati kami, dan kamu bahkan bergandengan tangan dengannya untuk menyergap kami. Saya mengerti. Kamu adalah raja para dewa asing yang disebut oleh roh jahat. Brengsek sialan, kamu, bukan dari Skorpio, kamu naga. Tiba-tiba, raja Chang Feng dan kelima pengawalnya tertarik padanya. Kamu menyerang kami dalam kerlap kerlip cahaya putih, seekor naga muda berjubah putih muncul di puncak gunung, memandang kerumunan tanpa ekspresi. Sua, maka dia muncul di puncak gunung yang penuh awan. Bahkan Jitian Singh, seorang pembunuh ternama surga, tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Ini juga karena kelima penjaga dikelilingi oleh raja Chang Feng, sangat waspada. Selain peningkatan berkelanjutan dari kekuatan susunan cahaya emas, tekanan pada lima dewa, penjagaan lebih besar, dan tidak ada serangan berikutnya yang terjadi. Namun, hal yang dikhawatirkan Chang Feng tidak terjadi. Perangkap ini dirancang oleh raja dewa puncak. Saya khawatir gerakan pembunuhan yang sesungguhnya masih tertinggal. Dia memahami bahwa hal itu tidak sesederhana itu. Raja Chang Feng terdiam, namun wajahnya sangat muram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Lima penjaga meraung dan mengumpat dengan marah. Raja Roh Jahat, dasar binatang terkutuk, kami akan membuatmu frustrasi sampai ke tulang dan menjadikan abu menjadi abu. Dasar bajingan mengerikan, keluarlah dan lawan kami secara langsung. Siapa itu? Betapa kejamnya menyerang kami secara diam-diam. Mereka tidak berani membubarkan diri, dan berkumpul mengelilingi Raja Chang Feng. Tetapi para pengawal kelima Raja Tuhan diliputi amarah dan ketakutan. Setelah cahaya dingin menghilang, masih belum ada seorang pun di sekitar. Raja Sembilan Alam, seperti Raja Roh Jahat, mustahil dicapai. Hanya Tuhan tertinggi yang dapat melakukannya. Benar. Hanya Raja Dewa Puncak yang mahir dalam kendo yang dapat memiliki sifat mematikan seperti itu. Hanya Raja Chang Feng yang dapat melihat bahwa cahaya putih dingin sebenarnya adalah cahaya pedang. Kelima penjaga tidak tahu siapa yang menyerang rekan mereka dan menghancurkan semangat mereka dalam sekejap. Tetapi Raja Chang Feng dan lima penjaga lainnya sangat terkejut dan takjub, dan mulut mereka penuh dengan seruan. Karena bingung, dia tanpa sadar lari ke kejauhan, berusaha menjauh dari gunung. Tubuh pengawal Raja Dewa jatuh dari langit dan jatuh ke lautan awan yang luas. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Seperti dua kacang polong jauhnya, tiga garis surga yang identik muncul di udara, dan dipotong di kapal. Namun kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kedua belah pihak akan segera melancarkan pertarungan sengit dan membunuh. Mata melihat, cahaya ilahi yang menyilaukan, menerangi lingkaran persegi 20 ribu li. Lima penjaga juga marah dan melawan dengan sekuat tenaga. Dengan senyuman mencemoh, Raja Chang Feng bahkan tidak mengorbankan senjatanya, jadi dia akan bertarung dengan tinjunya. Dengan tinju seperti naga di tangan kirinya dan pedang pemecah matahari di tangan kanannya, dia berinisiatif menyerang Raja Chang Feng dan lima pengawalnya. Sua-sua. Dengan itu, dia tidak memberikan kesempatan kepada Raja Chang Feng untuk mencobanya lagi, jadi dia langsung membunuhnya dengan pedangnya. Bidang bintang Scorpio ini, aku menginginkannya, kamu bisa pergi dan mati tanpa diduga, Jitiansing tampak mencemoh dan berkata, untuk berurusan denganmu sedikit, Raja ini sudah cukup. Raja Chang Feng tidak terburu-buru membunuh pihak lain. Dia harus terlebih dahulu menguji detail pihak lain, dan jika ada gerakan selanjutnya dan pembantu lainnya. Tetapi saya tidak mengerti, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa Anda bisa memasang jebakan di sini dan menyergap kami. Raja Roh Jahat Rakus akan kehidupan dan takut mati. Di bawah paksaan Anda, dia mengirim pesan ke kursi ini untuk meminta bantuan. Raja Chang Feng mendapatkan kembali martabat dan kepercayaan dirinya. Dia menatap Jitiansing dan mencibir, Nak, jika tebakanku benar, kamu telah mengalahkan Raja Dewa Roh Jahat dan menangkapnya. Itu hanya puncak Tuhan. Itu mudah. Saat ini, hanya ada satu orang lain di sini, tidak ada orang lain. Melihat detail Jitiansing, Raja Chang Feng menjadi acuh-ta'acuh dan lega. Tidak heran jika Raja Dewa Roh Jahat dan bawahannya telah dikalahkan secara menyedihkan. Dengan kekuatan dan kemampuan mereka, mereka tidak dapat menghadapi Raja Dewa Puncak. Itu benar-benar klan naga. Tampaknya tingkat kekuatan Raja Dewa Puncak mirip dengan kursi ini, tetapi detail kekuatannya lebih lemah. Dia menatap Jitiansing dalam diam, melihatnya sejenak, dan kemudian dia mengambil keputusan di dalam hatinya. Raja Chang Feng terlihat acuh-ta'acuh di permukaan, namun hatinya sangat waspada. 3.947 Tetapi dia tidak menyangka ada puluhan ribu Dewa Asing dan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya di kapal perang Raja Dewa Chang Feng. Serangan diam-diam Jitiansing terhadap kapal Senzu adalah karena dia khawatir ada banyak orang kuat dan ahli di dalamnya. Adapun sumber daya budidaya, semuanya bermutu rendah dan bermacam-macam. Tampaknya mereka juga dikumpulkan dari kawasan bintang utama. Mereka semua memiliki kekuatan surga dan alam Tuhan, tetapi mereka tersegel dan tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi sama sekali, sama seperti orang biasa. Dewa alien tersebut berasal dari wilayah bintang berbeda dan terbagi dalam ras berbeda. Ada juga batu suci, biji, pil, dan artefak suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti banjir di lautan awan yang luas. Di celah yang lebar, terdapat ratusan Dewa Asing, seperti pangsit. Tabrakan, itu juga merupakan tubuh Jitiansing, yang membelah kapal Dewa dengan pedang penguburan. Di antara mereka, ada dua tubuh terpisah dan satu adalah tubuh Jitiansing. Tidak ada keraguan bahwa ketiga Jitiansing ini tidak semuanya merupakan tubuh yang terpisah. Cangkang kapal perang Senzu yang keras dan tak tertandingi juga dipotong oleh pedang penguburan, yang membelah celah sepanjang seratus zang dan memercikkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Perisai ilahi di permukaan kapal perang Senzu terbelah menjadi beberapa bagian di tempat dan memancarkan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam suara yang memekakkan telinga, kapal Dewa yang tergantung di langit tenggelam oleh cahaya pedang dan cahaya ajaib. Bum pada saat yang sama, tiga Jitiansing lainnya telah menghunus pedang mereka dan menyerang kapal Dewa besar itu. Keterampilan ajaib Jitiansing dari nomor satu, semuanya dibubarkan oleh Raja Dewa Changfeng dan lima penjaga. Tidak ada pihak yang memanfaatkannya. Di seluruh langit, kecemerlangan seni sihir bertabrakan, mengeluarkan serangkaian suara tumpul. Bang, bang, bang. Namun sayangnya, hal itu terjadi dalam sekejap dan sudah terlambat bagi mereka untuk berhenti. Mereka semua mengumpat dengan marah dan hati terangkat ke tenggorokan. Kamu benar-benar bajingan yang tercelah. Lindungi fregat, ini bagiannya. Pada saat ini, Raja Changfeng dan kelima pengawalnya terkejut, menunjukkan ekspresi kemarahan yang kuat. Bentuk dan temperamennya seperti dua kacang polong, bahkan dalam bidang kekuatan dan jiwa. Mereka tidak menyangka tiga Jitiansing muncul ribuan mil di belakang mereka. Di bawah pemboman puluhan ribu pedang bintang, puncak wanzang rata dengan tanah dan berubah menjadi debu dan tanah. Butuh waktu lama untuk menghilang. Dengan wanzang jufeng sebagai pusatnya, ditutupi oleh pedang bintang seharga 20 ribu li. Boom, boom. Tiba-tiba, puluhan ribu bintang muncul di langit, turun seperti hujan meteor. Jitiansing sederhana dan kasar, mengarahkan pedangnya ke langit, dan meneriakan, hujan pedang. Setelah kapal perang tersebut rusak, mereka pun melarikan diri dari kapal perang tersebut dan melarikan diri ke angkasa. Tetapi perlawanan mereka, dibandingkan dengan serangan sengit Jitiansing, lemah tidak layak untuk disebutkan. Saat kapal perang diserang, mereka pun bangkit melakukan perlawanan dan perlawanan. Tentu saja, ada juga seratus dewa tertinggi di kapal Senzu, yang merupakan penjaga Raja Changfeng. Mereka bagaikan pecahan yang tidak beraturan, melayang di langit dan jatuh ke lautan awan. Di antara mereka, terdapat banyak sumber daya, seperti batu manusia Tian Sen, logam dan senjata, serta dewa alien yang tak terhitung jumlahnya. Uing-puing Senzu yang terfragmentasi jatuh dari langit ke lautan awan yang luas. Bantuan, ah mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tubuh Jitiansing terus-menerus menghunus pedang, dan memotong kapal dewa menjadi tiga bagian. Raja Changfeng dan lima penjaga dihadang, dan terobosan putus asa tidak membantu. Langit penuh cahaya, suara memekakan telinga terdengar satu demi satu. Bang, bang, bang. Tentu saja dengan syarat Raja Changfeng tidak menggunakan artefak terbaik. Sebenarnya, efektivitas tempur tiap sub tubuh setara dengan Raja Dewa Angin Panjang. Bagaimanapun, sembilan cabang Jitiansing memiliki setengah dari kekuatannya. Kenam orang tersebut dihentikan, dikelilingi oleh sembilan cabang, dan tidak dapat menerobos. Sebanyak sembilan tubuh terpisah, bersama-sama mencegat Raja Dewa Angin Panjang dan lima penjaga. Pada saat yang sama, ada enam cabang di langit. Memanfaatkan kedatangan orang banyak, Jitiansing mengacungkan pedang penguburan lagi, dan memotong beberapa ribu cahaya pedang sang tanpa ampun, membelah celah kapal dewa. Mereka tidak lagi bertanggung jawab atas tubuh Jitiansing, sangat ingin bergegas ke kapal Senzu, untuk melindungi sumber daya dan dewa asing di kapal. Dalam sekejap mata, Raja Changfeng dan kelima penjaga semuanya bereaksi. Oleh karena itu, dia menduga barang-barang ini dikumpulkan oleh Raja Dewa Changfeng dan bersiap untuk diberikan kepada Kaisar Dewa. www.novelhold.com Pembaruan Web Novel Tercepat Jangan buang waktu Anda. Mari kita bicara pelan-pelan saat saya bertemu Anda mulut Jitiansing tersenyum dan berkata, dengan statusmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Katakan, siapa kamu? Tetapi sejauh yang saya tahu, tidak ada orang seperti Anda di lima Kaisar Naga di Kerajaan Naga. Saya tahu sesuatu tentang Kerajaan Naga. Ham, tentu saja, Raja Dewa Changfeng tidak mempercayai kebohongan semacam ini. Dia bersikeras bahwa Jitiansing pasti memiliki konspirasi lain. Jitiansing memegang pedang penguburan surga, menatap Raja Changfeng tanpa ekspresi, dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Rajaku sudah lama mengatakan bahwa aku ingin mengendalikan domain bintang Scorpio. Jika kamu ingin merampok wilayah, aku akan membunuhmu. Tetapi sebelum dia melarikan diri, dia harus mencari tahu detail pihak lain, sehingga dia bisa membalas dendam di masa depan. Namun, dia memiliki artefak tingkat raja, dan dia pikir akan mudah untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa berbuat baik hari ini akan sulit, dan kerugiannya pasti. Rencana Raja Dewa Angin Panjang hancur dan menderita kerugian besar. Siapa kamu? Nak, mengapa menentang kursi ini? Suasananya bermartabat dan husuk. Ekspresi dan mata Raja Changfeng muram seperti es dan penuh kepahitan. Dengan cara ini, seharusnya 10 Jitiansing mengepung Raja Dewa Changfeng. Tidak ada juga 9 cabang Jitiansing. Di medan perang, hanya Jitiansing dan Changfeng Shenwang yang tersisa. Mereka tidak dapat melarikan diri dari susunan segel. Mereka hanya bisa bersembunyi di sisi Raja Changfeng, yang paling aman. Hanya dua dewa, ditambah yang asli, melarikan diri ke Raja Changfeng dan masuk ke dalam lengan jubahnya. Bahkan lima penjaga kerajaan juga dibom hingga tewas, dan bahkan para dewa pun hancur berkeping-keping. Kapal perang Raja Changfeng dihancurkan dan pengawal Shenjun dihancurkan. Setelah sekitar 100 menit, kebisingan medan perang berangsur-angsur meredah. Bahkan, para penjaga dari lima dewa atas terluka oleh tubuh Jitiansing, dan terkena pedang raksasa di seluruh langit, dan tubuh mereka dihancurkan satu demi satu. Bahkan seratus dewa tertinggi pun tidak bisa lepas dari nasib hancur berkeping-keping. 3948 Namun, Raja Dewa Changfeng tidak menyangka bahwa Jitiansing tidak bersembunyi atau mundur. Pihak lain akan mundur dan menghindar, dan kali ini, dia akan menyerang cabang kiri belakang dan menerobos pengepungan. Raja Changfeng berpikir bahwa dia tidak bisa menahan serangan dengan pedang hitam setingkat raja di tangan lawannya. Langkah ini bukan ilusi, ini benar-benar menggunakan kekuatan seratus persen. Tiba-tiba, palu tersebut melepaskan ratusan sinar petir, seperti banjir besar, menenggelamkan tubuh Jitiansing. Raja Dewa Angin Panjang tiba-tiba mengeluarkan suara marah, memegang palu dewa dengan kedua tangannya, dan tanpa ampun memukul tubuh Jitiansing. Brengsek, mati. Dengan kekuatan Dewa Changfeng yang disuntikkan ke warhamer, palu itu meledak dengan guntur biru, ungu, dan emas. Zizi hanya saja bahkan jika ada artefak tingkat raja, dia tidak bermaksud bertarung dengan Jitiansing, tetapi mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun nyatanya, dia diam-diam mengamati sembilan cabang tersebut, mencari terobosan. Sepertinya dia telah mengunci tubuh Jitiansing dan siap bertarung sampai mati. Raja Dewa Changfeng memegang palu di tangannya dan menatap tubuh Jitiansing dengan dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan suci yang kejam, yang dapat meledak kapan saja. Ini adalah palu dengan sejarah lebih dari 40 ribu tahun dan berasal dari zaman kuno. Permukaan palu diukir dengan pola susunan misterius, dan juga dikelilingi oleh guntur yang menyilaukan. Seluruh badan palu berwarna hitam dan ungu, dan panjang gagangnya lebih dari 10 meter. Kedua ujung palu tebal ember itu runcing dan meruncing. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan buru-buru menawarkan kartu terbawah, palu artefak terbaik raja. Melihat, Jitiansing dan Jiu Jiu Fensen mendekat, dan tekanan dari Dewa Changfeng raja semakin meningkat. Saya harus menyebarkan berita ini, agar Tuhan Allah dapat berjaga-jaga pasti terjadi sesuatu di kerajaan naga. Sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Itu mungkin rencana Kaisar Dewa. Saya harus lari. Saya tidak boleh mati di sini. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benaknya. Bahkan dia berada dalam situasi putus asa dan kemungkinan besar akan dibunuh oleh Jitiansing. Pada saat ini, material yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengangkutnya dihancurkan, dan para pengawal serta pengawalnya terbunuh. Saat dia datang ke bintang Tian Chang, dia tidak memperhatikan raja roh jahat dan Jitiansing. Raja Chang Feng sangat waspada dan mentalitasnya telah banyak berubah. Terlebih lagi, Jitiansing dan empat sub badan bekerja sama untuk menampilkan keterampilan sihir yang berbeda, lima avatar lainnya mengumpulkan kekuatan dan menggunakan kekuatan magis lain untuk membunuh mereka. Namun, Jitiansing dan Jiudao Fensen, seolah tak kenal lelah, juga mengerahkan kekuatan sihir kendo yang tak terbatas dan melancarkan pengepungan terhadapnya. Raja Chang Feng segera mengatur kekuatan sucinya dan pada saat yang sama mencari terobosan. Bahkan palunya bergemuruh dan berkelebat, dan kekuatannya berfluktuasi sedikit tidak teratur. Tetapi wajahnya pucat dan kekuatannya bergejolak. Meskipun Raja Chang Feng tidak terluka, dengan kekuatan palu, dia memblokir semua serangan. Perisai guntur berwarna-warni hancur berkeping-keping dan terciprat berkeping-keping. Serangkaian suara tumpul terdengar satu demi satu, bergema di dunia. Bang 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 bang. Bang. Boom. Pada saat kritis, Raja Chang Feng hanya bisa mengangkat palunya, melepaskan puluhan ribu sinar petir dan membentuk perisai untuk melindungi dirinya. Jitiansing dan cahaya pedang yang dipotong oleh Jiu Dao telah jatuh dari langit dan menutupi tubuhnya. Tetapi situasinya sangat kritis sehingga dia tidak bisa berpikir banyak. Bahkan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Ketergantungan terbesarnya adalah memiliki artefak terbaik, karena pihak lain juga memilikinya, hampir mustahil baginya untuk menang. Hasil ini membuat Raja Chang Feng merasa semakin putus asa. Tentu saja, dia juga memiliki artefak tingkat raja, dan itu adalah artefak pelindung. Pantas saja aku tidak melukainya. Raja Chang Feng terkejut dan langsung memahami alasannya. Pada saat yang sama, sembilan sub badan juga menggunakan jurus pedang yang berbeda untuk menyerang Raja Chang Feng. Jitiansing menikam seribu pedang Zhang, seperti matahari emas, dan membunuh Raja Chang Feng secara langsung. Pedang patah sembilan hari, dia sendiri tidak terluka, dan bahkan kekuatan sucinya tidak terpengaruh. Dia segera melancarkan serangan balik dengan pedangnya. Namun perisai emas di permukaan tubuhnya tidak pecah, hanya terlihat sedikit retakan. Lebih dari 300 sinar petir menghantam Jitiansing dengan keras, yang benar-benar mendorong Jitiansing mundur ribuan kaki. Boom! Namun, apa yang terjadi di hadapannya membuat matanya terbelalak dan hatinya diliputi rasa ngeri yang mendalam. Raja Chang Feng mencibir di dalam hatinya dan telah mengantisipasi gambar Jitiansing yang diledakkan dan berbalik menyerang Fen Sen kiri belakang. Ham apakah Anda ingin memblokir palu kursi ini hanya dengan perisai kekuatan? www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Akibatnya, meskipun Raja Dewa Chang Feng mengeluarkan potensinya untuk bertarung satu sama lain, tetapi juga gagal menyoroti pengepungan. Bahkan saat ini, dia dan Fen Sen masih memiliki kekuatan dan tidak bersemangat untuk sukses. Namun, sangat disayangkan Jitiansing dan Jiu Dao dipisahkan dengan cara tertentu, dengan pembagian kerja yang jelas dan tidak ada kebingungan. Dengan suasana hati seperti itu, Raja Chang Feng mengeluarkan kekuatan dan kegilaan terakhirnya dalam situasi putus asa dan melawan dengan seluruh hidupnya. Bahkan dalam waktu dekat, Tuhan Allah dapat menyelesaikan rencananya dan mungkin mengubah hidupnya melawan surga sehingga ia dapat dilahirkan kembali. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya, setelah kematiannya, Tuhan bisa membalaskan dendamnya. Bagaimana orang kuat di level ini bisa meminta belas kasihan. Tetapi dia adalah puncak dari Raja Dewa, dan dia pernah mengambil alih tanah Dewa untuk Kaisar. Masalahnya telah sampai pada titik ini, Raja Chang Feng tahu bahwa dia tidak dapat menghindarinya, dan dia benar-benar putus asa. Bahkan sayap emas di belakangnya terpotong tiga, hanya menyisakan satu bibit. Kelihatannya agak menyedihkan. Kekuatan Raja Chang Feng semakin melemah, dan luka-lukanya semakin serius. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan noda darah. Tanpa disadari, waktu sudah lewat seperempat jam. Suara yang memekakkan telinga menyebar hingga puluhan ribu mil, dan bumi bergetar. Kecemerlangan warna-warni keilahian terpantul di langit, menjadikan langit indah. Sebelas sosok berkelap-kelip di langit tinggi dan kelinci naik dan turun. Bang-bang-bang-bang. Bang. Boom. Tetapi pengepungan tidak pernah berhenti. Dia tidak punya waktu untuk bernapas atau mengatasi cederanya. Dia harus dipukuli wajahnya. Angin panjang Raja Dewa mengirimkan kesedihan hingga bersenandung. Ekspresi wajahnya semakin pucat. Dari bawah lutut, seluruh kakinya terpotong, bercipratan darah. Setelah lebih dari sepuluh ronde pertarungan, Jitiansing memanfaatkan kekurangannya dan memotong kaki kirinya dengan pedang. Tetapi konsumsi kekuatan sucinya sangat besar, nafas roh semakin tidak teratur, dan kekurangannya juga semakin banyak. Meskipun dalam waktu singkat, Raja Dewa Changfeng dapat melawan dengan palu. Dengan cara ini, Jitiansing dan Jiuyu bergantian menyerang dan mengalahkan Raja Changfeng. Mereka lelah bertahan. Dia berhasil meredakan serangan gelombang kedua, dan pengepungan gelombang ketiga datang lagi. 3949 Di reruntuhan bumi, terbang lebih dari enam puluh dewa, kiki kembali kepadanya. Jitiansing melambaikan beberapa lampu ajaib dan melepaskan susunan segel 20 ribuli. Suwa. Itu hanya keilahian dan palu Raja Dewa Changfeng, yang merupakan kekayaan luar biasa dan panen yang mengasihkan. Sebenarnya, ini adalah Raja Puncak pertama dalam hidupnya. Karena dia ingin menangkap palu Raja Changfeng dan menyempurnakan keilahiannya. Bagaimanapun, Raja Changfeng harus dibunuh. Saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Jitiansing mengambil palu dan melihatnya berulang kali. Dia juga memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Setelah Raja Dewa Angin Panjang Koma, palu digantung di langit yang tinggi, memancarkan cahaya guntur berwarna-warni. Tetapi ia tidak memupuk semangat instrumen itu sendiri, dan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Oleh karena itu, palu masih memiliki Tuhan. Changfeng tidak mati, tetapi mengalami koma. Setelah menyingkirkan ketuhanan Changfeng, dia memainkan cahaya keemasan dan membungkus palu hitam dan ungu. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Saya telah menguasai lebih dari 980 jenis hukum, dan kekuatan serta detail saya sangat kuat sehingga saya hampir bisa menyusul saya di kehidupan sebelumnya. Jitiansing mengambilnya di tangannya dan mengamati kedua matanya untuk memastikan bahwa Raja Changfeng tidak akan bangun dalam waktu singkat, jadi dia memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Keilahian emas gelap seukuran kenari, permukaan ribuan pola ilahi, berisi lebih dari 980 aturan. Jitiansing mengambil kembali sembilan mayat terpisah, menyingkirkan pedang penguburan, melambaikan cahaya kemasan, dan menangkap ketuhanan Changfeng. Perang telah usai. Pada saat ini, Raja Dewa Changfeng tidak hanya dihancurkan, tetapi juga mengalami koma, dan rohnya jatuh ke langit. Kekuatan keilahiannya kosong, dan terdapat retakan di permukaannya, yang tentunya juga mengalami kerusakan parah. Bercampur di langit potongan daging dan darah, ada Dewa Emas Gelap berbentuk berlian. Dalam suara yang memekatkan telinga, Raja Changfeng dipotong-potong oleh pedang raksasa, dan tubuhnya hancur seperti fas porselen, dan potongan yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Bum kekuatan besar dunia, yang diringkas menjadi pedang emas seribu sang, tiba-tiba membunuh Raja Changfeng yang lemah. Jitiansing memanfaatkan kelemahan Raja Changfeng dan melakukan gerakan pembunuhan yang paling kuat. Dua perempat jam kemudian, pertempuran berakhir. Selain itu, cincin luar angkasa ketujuh orang kuat ini juga menyimpan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Yang didapatnya adalah ketuhanan Changfeng dan enam dewa atas, serta palu. Namun, Jitiansing tidak dimurnikan, tetapi dimakan oleh Tianzhu untuk menambah kekuatan dunia lima elemen. Kapal Perang Raja Changfeng memuat sumber daya budidaya dari berbagai wilayah bintang, yang bernilai lebih dari 50 triliun yuan. Sebelumnya, dia telah menghitung rampasan dan keuntungannya. Jitiansing berada di ruang waktu pagoda yang memutar, dan dia menggunakan kahliannya Pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue tersembunyi di kota Antu. Dalam kehampaan tidak jauh dari bintang rusak terbang, pedang pemakaman langit dan kehampaan gelap menyatu dan bergerak maju dengan mantap. Tiga hari kemudian. Setelah itu, dia terbang ke langit dan meninggalkan bintang. Menurut catatan Jiji dan Yu, dia mungkin perlu memperhatikan petunjuk ini dengan baik. Kemungkinan dan tujuan termasuk token dengan simbol khusus, slip diok yang dibuat khusus untuk transmisi informasi, dan buku kertas emas untuk mencatat informasi. Jitiansing menjelajah dengan hati-hati dengan akal ilahi, dan dari reruntuhan kapal perang, dia menemukan beberapa triliun sumber daya dan beberapa serba-serbi. Kapal perang sepanjang sepuluh ribu kaki itu telah terkoyak menjadi beberapa bagian dan tenggelam di reruntuhan. Setelah membersihkan rampasan, Jitiansing mendarat di dekat reruntuhan kapal perang. Tentu saja, dia tidak menyukai sumber daya budidaya berkualitas rendah ini. Semuanya diberikan kepada Bu Tian Zhu untuk melahap dan mengisi kembali kekuatan ilahi untuk dunia lima elemen. Jitiansing jatuh ke lautan awan dan terbang di atas reruntuhan. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menangkap dan menelan bukit satu setelah lainnya. Meskipun kadar sumber daya tersebut rendah, namun jumlahnya sangat besar, tersebar di tanah seluas 30 ribu li, menumpuk di perbukitan. Tentu saja, ada banyak sumber daya budidaya yang dituangkan ke dalam reruntuhan. Ada juga enam penjaga kerajaan dewa atas. Keilahian, artefak, dan cincin luar angkasa mereka juga merupakan kekayaan besar. Harta rampasannya jauh melebihi ketuhanan dan palu Changfeng. Setelah semua ini, Jitiansing mulai membersihkan medan perang dan mengumpulkan barang rampasan. Pada saat itulah dia meninggalkan dunia dewa dan pergi ke kedalaman kehampaan untuk menjalankan tugas bagi Lu Jiuyang. Hasilnya, kekuatan Raja Dewa Changfeng telah meningkat pesat, dan dia menjadi Raja Dewa Puncak 500 tahun yang lalu. Setelah Lu Jiuyang menerobos alam Sandy, dia memberi banyak perhatian dan bimbingan kepada Changfeng Shenwang. Setelah itu, Raja Changfeng dipromosikan. Beberapa dari 9 dan 8 Dewa Lu Jiuyang dibunuh oleh Dewa Pedang. Kemudian, 5 Dewa mengepung dan membunuh Dewa Pedang di kehampaan. Saat itu, dia bekerja di bawah Lu Jiuyang, tetapi posisinya tidak tinggi dan kekuasaannya tidak besar. Sejak 1000 tahun yang lalu, Raja Dewa Changfeng hanyalah Raja Dewa Tujuh Alam yang unggul. Kaisar 9 Dewa Yang yang mengendalikan langit dan bumi, Lu Jiuyang. Seperti yang dia duga, yang disebut tertinggi, pelindung Raja Changfeng adalah Kaisar Dewa di dunia Dewa. Pada saat ini, kekuatannya terus bergerak menuju tahap tengah, Raja para Dewa, dan penguasaannya terhadap jumlah hukum Sinto mencapai 960. Dia telah mengambil lusinan hukum Sinto dari ketuhanan Dewa Changfeng, serta kekuatan ilahi yang sangat besar. Ini adalah tingkat keilahiannya yang tertinggi sejauh ini, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Fragmen ketuhanan Changfeng disempurnakan secara menyeluruh olehnya. Ji Tianxing juga memutarbalikan ruang dan waktu, menyempurnakannya selama lebih dari 2 tahun. Tanpa disadari, setengah bulan berlalu dalam kehampaan. Setelah melewati Fei Luqsing, pedang penguburan langsung menuju ke bintang jauh, dan tidak ada halangan di sepanjang jalan. Waktu berlalu tanpa suara. Jika Anda ingin mengetahui berita dan rahasia apapun, Anda hanya perlu memperhalus ingatan akan roh Raja Changfeng, dan semuanya akan menjadi jelas. Oleh karena itu, dia secara langsung menghancurkan ketuhanan Changfeng dan menyempurnakan bagian-bagian keilahiannya. Jika Raja Changfeng rakus hidup dan takut mati serta mengaku jujur, tidak pantas dia membunuhnya lagi. Tetapi Ji Tianxing tidak bermaksud menginterogasinya. Itu terlalu merepotkan. Awalnya Raja Changfeng hanya mengalami koma dan tidak meninggal. Pada saat yang sama, dia juga ingin membuka wilayah untuk Lu Jiuyang dan merebut bagian terakhir dari tanah tanpa pemilik wilayah bintang Scorpio. 3950 Jika tidak, jika Kaisar Dewa marah, nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Orang-orang seperti Raja Changfeng, yang menjalankan tugas untuk beberapa dewa, tidak berani menanyakan dan menanyakan tentang mereka dengan santai. Namun sayang sekali rahasia misteri kabut dirahasiakan oleh beberapa Kaisar dan menolak untuk diungkapkan. Pertanyaan terakhir adalah apa yang paling ingin diketahui Ji Tianxing? Apa sih misteri kabut yang membuat beberapa dewa lupa makan atau tidur dan belajar dengan cara apapun? Apakah kelima dewa semuanya kosong, atau hanya ada tiga atau empat? Selain Lu Jiuyang, dewa apalagi yang ada di sana? Ketika Ji Tianxing memahami rahasianya, dia tidak bisa menahan cemberut dan bergumam di dalam hatinya. Segala macam perintah dan urusan diserahkan kepada para dewa dan raja yang membawahi dan menyampaikannya atas nama mereka. Jadi, mereka tidak bisa keluar dari teka teki kabut. Tampaknya beberapa dewa telah mencapai kesepakatan, dan mereka telah bekerja sama selama ratusan tahun. Selain itu, Ji Tianxing mengetahui dari ingatan Raja Dewa Changfeng bahwa selain Lu Jiuyang, beberapa dewa lainnya juga sibuk mempelajari misteri kabut dalam kehampaan. Setelah Raja Dewa Angin Panjang menguasai bidang bintang ini, Raja Dewa Roh Jahat akan mencari sumber daya dengan cara apapun. Kedua, Lu Jiuyang menginstruksikan Changfeng Shenwang untuk menyatukan wilayah bintang Scorpio sesegera mungkin untuk membuka area sumber daya ketiga. Rencana yang tidak diketahui semacam itu memerlukan banyak sumber daya budidaya dan bahkan menggunakan banyak dewa asing. Pertama-tama, Lu Jiuyang juga berada di kehampaan yang dalam, di sekitar bintang kabut, melaksanakan semacam rencana. Ji Tianxing memahami peristiwa masa lalu ini melalui ingatan Raja Dewa Changfeng dan memahami banyak hal. Setiap beberapa dekade, daya budidaya tersebut secara langsung. Selain itu, jutaan orang diperbudak di langit dan bumi dunia ilahi, menggali dan mengeksploitasi sumber daya siang dan malam. Selain itu, dia harus datang ke Scorpio setiap beberapa dekade atau seratus tahun untuk mendesak Raja Roh Jahat agar menduduki seluruh wilayah bintang sesegera mungkin. Kita juga harus mengangkut sumber daya budidaya dan dewa asing tersebut ke bagian terdalam dari kehampaan dan memberikannya kepada Kaisar Dewa Jiuyang. Dia tidak hanya ingin memimpin penguasa domain bintang Tianyang, tetapi juga mencari sumber daya dan mengumpulkan dewa yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa surga. Selain beberapa latihan tertutup, sisa waktu berjalan dalam kehampaan. Oleh karena itu, pasukan dan kuda di bawah komando Raja Dewa Roh Jahat tidak dikalahkan, tetapi berjuang untuk melawan. Namun, Raja Dewa Roh Jahat mati dan Marsal Guntur duduk di bintang yang jauh memerintahkan mereka melalui pemanggilan. Bawahannya merilis berita bahwa Raja Roh Jahat telah terbunuh. Para perwira dan anak buahnya berada dalam kekacauan bahwa hanya telah mengumpulkan semua pasukan dan kuda untuk bertarung di garis depan dan bertarung dengan musuh berlumuran darah. Tuhan dapat yakin bahwa bawahannya setia kepada Anda. Harap tenang. Bukan salah saya jika saya tidak melaporkan berita ini kepada Anda bulan ini. Saya hanya tidak berani mengganggu Anda karena takut menunda waktu Anda. Dan reaksi Raja Kalajengking Biru sesuai dengan ekspektasinya. Tak lama kemudian, dia menerima balasan dari Raja Kalajengking Biru. Jitiansing menghentikan latihannya dan meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi, dan mengirim pesan kepada Raja Dewa Kalajengking Biru. Orang licik ini tidak boleh melupakan janji surga, ingin bersembunyi dan berpura-pura mati. Raja Kalajengking Biru belum mengirimiku pesan, dan aku tidak tahu bagaimana situasinya. Hitung waktunya, dunia luar sudah melewati sebulan. Jitiansing sangat menantikannya. Setelah jumlah undang-undang menembus seribu, itu akan menjadi lompatan kualitatif. Masih ada 20 jenis hukum Sinto, dan kami akan melanggar ribuan hukum lainnya. Sekarang, dia telah menguasai sebanyak 980 hukum Sinto. Setelah industri penyulingan dan kimia berakhir, kekuatannya sedikit meningkat, dan telah mempelajari 20 aturan. Jitiansing menghabiskan 2 tahun lagi menyempurnakan ruang waktu yang terdistorsi, hanya untuk menelan 6 keping keilahian. Namun, mereka juga merupakan 7 atau 8 dewa. Mereka tidak hanya sakti, tetapi juga menguasai lebih dari 600 prinsip Sinto. Meskipun demikian, dewa para penjaga tersebut tidak dapat dibandingkan dengan ketuhanan Chang Feng. Dia sedikit kecewa. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, dia terus menyempurnakan keilahian 6 dewa. Selain itu, Jitiansing ingin mengetahui rahasianya, atau tidak tahu apa-apa. Berita-berita tersebut antara lain situasi alam dewa, langit dan bumi, situasi spesifik wilayah bintang matahari langit, dan beberapa berita seputar misteri kabut. Jitiansing mendapat petunjuk dan berita, selain di atas, banyak juga informasi yang terpisah-pisah. Untuk mempelajari misteri kabut, beberapa dewa tidak peduli dengan alam para dewa dan wilayah bintang yang diduduki. Bawahanku tidak berani maju ke depan, jadi mereka memimpin para perwira dan prajurit untuk bertempur dengan mantap. Dalam sebulan terakhir, mereka telah memulihkan sembilan bintang. Balasan Raja Dewa kala jengking biru, pertama kepada Jitiansing, jelaskan mengapa tidak mengirim pesan selama sebulan. www.novelhold.com Pembaruan web novel tercepat. Pedang penguburan tidak berhenti sama sekali, dan melanjutkan ke bintang jauh di bidang bintang yang dalam. Setelah mengirimkan pesan ini, Jitiansing kembali ke ruang waktu yang terdistorsi dan terus berlatih dalam pengasingan. Jika Anda memiliki alasan lain, atau jika Anda tidak pandai melakukan sesuatu, maka Raja hanya dapat memilih orang lain, dan Anda tidak harus ada. Dalam waktu tiga tahun, akhiri pertempuran ini dan kendalikan Scorpio. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan laju serangan balik Anda, saya akan pergi ke bintang jauh secara langsung untuk membunuh Marsikal Leiming. Atas nama Raja Roh Jahat, Raja Chang Feng telah dipanggil dan dibunuh dengan penyergapan. Dia mengirim pesan kepada Raja Kala Jengking Biru, menjelaskan situasinya secara singkat dan memerintahkan dia untuk mempercepat serangan balik. Setelah merenung sejenak, Jitiansing memutuskan untuk mengabaikan kesalahan Raja Dewa Kala Jengking Biru untuk sementara waktu. Sayangnya, saat ini, tidak ada orang yang lebih cocok untuk mengendalikan alam semesta Scorpio untuk saya. Jika tidak, saya akan membunuhnya dengan pikirannya. Jitiansing tidak bisa menahan cibiran dan berkata, saya tidak tertarik dengan posisi Master Domain. Saya hanya tidak ingin rencana Kaisar Dewa Jiu yang berhasil. Itu sebabnya Oleh karena itu, dia tidak berani melakukan serangan balik terlalu cepat, demi menghindari serangan Raja Chang Feng. Tetapi ketika dia menghadapi Raja Chang Feng, dia tidak punya pilihan selain mati. Dia berani bertarung dengan Raja Roh Jahat, karena Roh Jahat bukanlah Raja Dewa Puncak. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut, mantap dan mantap, dan tidak berani maju dengan tergesa-gesa sebenarnya takut pada Raja Chang Feng. Namun nyatanya, inilah yang paling dikhawatirkan oleh Raja Kala Jengking Biru. Di permukaan, Raja Dewa Kala Jengking Biru mengkhawatirkan keselamatan Jitian Xing dan takut dia akan diserang dan dibunuh oleh Raja Dewa Chang Feng. Saya mendengar bahwa Chang Feng, pelindung Raja Roh Jahat, telah kembali ke Scorpio, tetapi tidak ada jejaknya yang ditemukan. Harap berhati-hati tapi yang membuat Jitian Xing tertarik, menunjukkan sedikit cibiran, itulah kata terakhir Raja Dewa Kala Jengking Biru. Kemudian, dia melaporkan hasil pertempuran dan rencana pertempuran berikutnya. Terima kasih.